Tapi kita jangan tergeret oleh pengalihan isu ya. Nanti dikasih seolah-olah pengalihan isu ini politik perebutan kekuasaan. Kalau saya, ya itu soal politik perebutan kekuasaan atau politik balas dendam karena saboh di penjarakan dan lain sebagainya, itu urusan nanti. Yang penting benar apa tidak yang dilaporkan itu. Kuncinya di situ ya, benar atau tidaknya ya? Ini urusan hukum. Dan ini tantangan bagi Kapolri. Karena kalau kita lihat, surat yang beredar itu kan bulan Februari. Bulan Februari sampai bulan 11 itu sembilan bulan. Apa benar sudah dilaporkan di Kapolri? Kan akan pertanyaan. Itu kan beredar di publik. Sudah beredar di medsos kan. Nah kalau benar itu, timbul pertanyaan orang. Kenapa diam? Ada apa gitu. Oke taruhlah belum dilaporkan ke Kapolri. Kapolri belum tahu itu. Misalnya sejak peristiwa saboh, Kapolri belum dilapori. Misalnya kan mirip ini kan. Ya mirip-mirip. Tapi permasalahannya benar apa enggak isi laporan itu. Sudahlah tentang sudah dilaporkan atau belum. Atau surat itu palsu. Atau surat itu tidak benar. Tidak masalah. Kita tidak melihat suratnya. Ini bukan pemalsuan surat. Tetapi ini kasus suap. Kita lihat isinya itu benar apa tidak ke materinya. Nah Pak Mahfud pun diharapkan ini. Karena Pak Mahfud kan adalah Menko Polhukam yang mengkoordinir Polri. Nah sebagaimana pada peristiwa Sambo, beliulah yang paling banyak berperan. Nah ini juga harus didorong ini. Kalau kita benar-benar mau perbaiki citra Polri. Kita harus big up Kapolri. Selamat menikmati.